Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih. 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 Juga. Terima kasih. 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 Coba kalau misalkan lo berduaan sama dia dan lo cium baunya, kalau misalkan lo sampe ga pingsan, gue bakal beliin lo tiket liburan. Gratis! Ih, oga-oga-oga! Kalau yang menjelan-derita kayak gitu gue ga mau, apalagi cium baunya. Eh, oh iya, gue lupa. Bentar malam kan kita harus loading ke kantornya yoga. Lo ga pergi? Duh, bisa ga sih? Gue ga usah ikut. Ih, gimana lo ga pergi? Masalah teknis kan semuanya ada di lo. Gimana sih lo? Yaudah deh. Hai sayang. Aku kerjain. Hih, kecewak sih. Hih! Sayang. Hih, kesel deh. Udah aku gangguin juga tetep aja fokus kerja. Aduh, itu suara apaan lagi sih berisik banget. Atau orang lagi kerja apa? Aduh, sayang. Kasian banget. Kerjainya jadi keganggu. Lagian heran deh. Ngapain sih kerja malem-malem? Mukanya tidur juga. Itu suara apaan lagi? Berisik banget sih. Sabar, sayang. Sabar. Itu ga bisa dibayarin. Gue harus kesana. Iya, sayang kesana aja. Aku temenin cepetan. Oh, jadi lo yang bikin keributan malem-malem kayak gini ya? Apaan sih lo? Lo ga liat apa gue lagi kerja? Udah lagi pulang. Gue juga udah minta izin sama satap. Kalo gue bakal kerjaan ini semua. Iya, tapi kerjaan lo nganggu kerja gue. Tau ga? Ya, siapa suruh kerja malem-malem? Eh, kerja kantoran itu dari pagi sampe sore. Kalo malem ini harusnya istirahat. Ya, terus yang sekarang lo lakuin ini kalo bukan kerja apa namanya? Ya, gue juga terpaksa kali. Kalo misalkan gue ga kerjain hari ini, mau ngerjain kapan? Kapan selesainya? Lo mau tanggung jawab emang? Pagi yang lo ada-ada aja sih. Yang biasa ngerjain kerjaan kayak begini kan cowok. Bukan cewek. Jatoh, jatoh aja bertau rasa. Ya udahlah, jangan ngurusan-ngurusan orang. Urusin aja urusan lo. Urusan lo kerja. Ini cewek soa banget sih. Laku kerja ini. Aduh! Aduh! Aduh, kaki gue! Kaki! Aduh, kaki! Aduh! 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 Terima kasih. 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 Ya iyalah, aku itu cewek satu-satunya yang pantas buat kamu milikin. Makanya sekarang aku kesini, aku pengen minta maaf sama kamu. Minta maaf untuk apa? Aku, aku jatuh cinta sama cewek lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sayang, maaf ya. Tadi aku bisa jalan-jalan. Aku nggak tahu kalau kamu mau kesini. Lagi-an sih. Kamu mau ke makam aku, nggak bilang-bilang aku. Aku mau bilang aku suka sama cowok lagi. Kau marah nggak sama aku. Terima kasih. 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 Andin. S jeu 2 Terima kasih. Terima kasih. Lihat, foish, Tidak tau kalau gue punya pacar meninggal berturut-turut Nanti dia malah takut lagi Dan malah nuduh gue kalau gue yang bikin pacar gue meninggal Oh, gue juga tadi abis sejarah ke makamnya mantan gue Yang udah meninggal 3 tahun yang lalu Lo mau pulang? Mobil lo mana? Oh, gue lagi gak bawa mobil Tapi gue udah pesan taksi online sih Gak usah lo cancel aja, lo ikut bareng gue aja T-t-tapi gue Udah, ayo udah Jadi pacar lo meninggal 3 tahun yang lalu Saat lo ngejar mobilnya? Iya Kok lo ke pemangkaman sendirian aja sih? Emangnya lo gak takut? Ngapain takut? Kan isinya juga orang meninggal semua Iya, tapi kan banyak orang bilang kalau di kuburan itu banyak hantu gentayangan Serem tau Oh Anda biarin aja Sendiri gitu? Iya Gak takut? Ya enggak lah Kan yang meninggal juga manusia juga Kalau misalkan raksasa baru gue takut Oh Woy Lo ngapain sih naik-naik ke atasnya tuh? Jatuh mati lo Turun Kagak takut Udah pernah Udah deh, Ana Lo kalau gak mau ngambek Jangan kayak gini juga Turun, turun, turun Nanti muka lo makin jelek aja lo Iya bener, udah Lo turun Lo kenapa sih emang? Andin yang bikin gue bete Masa tadi Andin ke makam gue Terus gak bilang ke yoga kalau itu ke makam gue Malah bilangnya Aku habis ke makam temen aku Sebel gak tuh? Dia malu kalinya punya mantan kayak lo Jangan pada ketawa Yang gak disebut bukan cuma gue Tapi lo Lo juga gak disebut Sakit gak? Enggak Biting gak? Enggak Enggak Rusuh lo Jadi pas cewek leluh kecelakaan Posisinya itu lo lagi ngejar cewek Cewek lo sama temennya B consequently Terima kasih Tari kata Mendingan lo latihan jalan deh Ya jangan sampe lo jalannya kebiasaan pincang Kan ga lucu Kan ga lucu Kan ga lucu Oh jadi itu cewek yang lagi dideketin sama si Yoga Ya ampun Yoga Sejak kapan sih selera lo turun Gue harus ngelakuin sesuatu Lo jangan ganggu mantan lo lagi Selama ini lo itu udah nyiksa mantan lo Lo siapa ngatur-ngatur hidup gue Udah lah Lo itu kan udah ga hidup di dunia Jadi sekarang saatnya buat lo itu jujur aja Kalo sebenernya lo itu selinggukan sama Dhani Lo ngomong apaan sih Sok tau banget ya tentang gue Ya waktu itu sih lo lagi pergi sama Dhani Dia sih mau keluar kota Tapi karena Yoga tau lo mau pergi sama Dhani Makanya Yoga ngejar mobil kalian Karena dia panik Kalian berdua kecelakaan Ya kan Dan akhirnya Kalian berdua mati Hei Lo tuh jangan setau deh Sok-sok tau tentang Dhani lagi Udah lah Gue tuh udah nyelidikin siapa lo Dan penyebab kematian lo Dan asal lo tau Gue tuh pengen yang terbaik buat mantan gue Jadi Lo itu ga bisa bohong sama gue Terus hubungannya apa mantan lo sama gue Ih ga jelas lah Eh Tapi gue salut ya sama temen-temen lo Temen-temen lo bisa gitu nyembunyiin kebusukan lo dari Yoga Dan mereka cuman bilang Kalo lo sama Dhani itu cuman sebatas temen akrab Eh Lo kebayangkan kelasan Yoga itu gimana Dia cuman ngerasa kalo dia tuh nyesel udah buruk sangka sama lo Dan sampe sekarang Dia tuh trauma deketin cewek Cuman sebatas cewek kayak lo Bisa diem ga sih lo berisik tau ga? Gue udah tau sekarang Kenapa lo itu cuek Terlihat sombong sampe cewek Dikarenakan lo belum bisa ngelupain mantan lo kan? Ya iyalah wajar dia ngelakuin itu semua sama gue Karena gue itu wanita yang emang pantas dicintai sampe mati Is itu oke Hei Gak gitu juga sih Ya gue juga orangnya Bukan orang yang gampang akrab sama orang baru Apalagi kalo dia cewek Tapi gue penasaran ya Gue pengen kenalan sama mantan lo itu Keliatannya kayak orangnya baik Dan kalo misalkan dia masih hidup sampe sekarang Pasti Kalian berdua bakal bahagia banget hidupnya Mungkin Tapi yang jelas sekarang gue udah sadar Kalo Rani udah meninggal Dan cinta gue juga ga mungkin terus terusan tertinggal Di makamnya Wah Percar buat mantan gue Eh Lo jangan mimpi deh Lo itu udah meninggal Emangnya lo bisa berkomunikasi sama manusia Gak usah lebay Ya kalo niatnya baik sih Kali aja bisa Kali Gak usah kepedean deh Pasti mantan lo gak secantik gue Ya kan? Eh sembarang aja ngomong Eh yang jelas mantan gue itu gak seburuk mukanya dan hatinya kayak lu Ya begini Gak usahin dong Eh eh jelek Lo mau kemana? Eh jelek Sekarang pikiran gue udah kebuka banget Gak usahin Gak usahin Gak usahin Ga Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, gue mau nanya. Itu cowok tadi siapa yang ngejar-ngejar lo? Hah? Lo ngomong apaan sih? Masuk aja dulu yuk. Enggak, enggak. Ingat ya, gue gak mau lo pacaran sama orang lain. Karena lo tuh ditakdirin untuk sama gue, bukan sama cowok lain. Hah? Ini maksudnya apa, Anan, Din? Gue balikin uang yang lo pinjemin ke gue. Maksudnya apa sih? Enggak, Din? Ya karena gue tahu lo tuh gak ikhlas. Lo baik sama gue karena pengen sesuatu kan? Supaya gue pengen jadi pacar lo. Andin, lo jangan nilai dari uangnya, tapi lo nilai dari keikhlasan gue. Gue bener-bener ikhlas bantu lo. Tapi gue gak percaya. Makanya gue balikin uang ini. Andin, gue cinta sama lo. Gue sayang sama lo. Please, terima gue jadi coba lo, ya? Andin, cuman lo satu-satunya cewek yang gue cintakan. Please, terima gue, ya? Oh, ternyata selama ini mimpi gue bener ya? Lo selama ini selingkuh dari gue! Kak, kalian ini hancornya Reki? Wah, keterlaluan emang si Reki, ya? Enggak. Tadi gimana tuh lo bisa bawa dua cewek itu ke situ? Ini karena gue kesel banget sama si Reki. Makanya gue masuk ke mimpi itu cewek. Nah, kenapa si Reki ada di sini? Karena gue mainin alam bau sadar dari dia. Wah, hebat juga lo, ya? Dasar, playboy catteri! Jangan mau mimpi sama dia, ceweknya banyak ada di mana-mana. Andin. Andin. Andin, 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 tunggu dulu lo! Eh, Andin, 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 gue cinta sama lo! Andin! Cinta, kena! Eh, tela, kena. Terima kasih. Kita-gitu jadi pedacadi juga kan ya? Iya, ini banget. Din, lu sekarang nyuruk banget sih. Kenapa sih gue susial banget? Setiap kali gue pacaran, kayak gue tuh membawa pengaruh buruk deh sama cowok gue. Jadi cowok gue pasti akan ada masalah dan dia akan meninggal. Eh, Din, Din, Din. Kita gak nunggu dulu kayak gitu, Tukun, Din. Mati. Itu udah takdir, Din. Iya, bener. Kalau aku bisa nolak takdirnya, Din. Aku juga gak pengen kecelakaan kali. Aku masih sayang sama kamu. Gak pengen digangin kamu, Din. Bener. Din, lu kok jodok banget sih. Jadi cewek-ceweknya Reki itu dateng buat nemuin kalian? Iya. Terlalu Reki itu emang cowok paling playboy yang pernah gue temuin. Ya ampun. Tapi nih ya, untungnya lu itu gak kemakan rayuan dia. Oh iya, tadi si Yoga telpon. Katanya handphone lu gak aktif? Lu matiin ya? Iya. Emang kenapa? Ya gak tau sih, Shay. Tapi katanya sih dia bilang mau ketemuan aja sama lo. Eh, jangan-jangan lu pacarannya sama Yoga. Lu kok gak bilang gue sih? Cici, selamat Jandin. Udah, kapan sih. Ya gak mungkin lah gue pacaran sama dia. Lu tau sendiri kan, setiap kali gue pacaran, pasti pacar gue bakal meninggal. Lu mau ya Yoga meninggal? Meninggal itu sudah takdir, Shay. Lu jangan pikirin kayak gitu deh. Jadi menurut lu, mantan-mantan lu itu semua karena lu gitu meninggal? Enggak kan? Jadi gak usah dipikirin deh. Uuh, ya tapi tetep aja. Gue kan takut. Kok misalkan Yoga meninggal gimana? Terus orang-orang tau, orang-orang mau bilang gue apa? Ya ampun, Shay. Jauh banget sih pemikiran lu. Udah deh, lu jangan pikirin kayak gitu. Nia, menurut gue, Yoga itu orangnya baik. Dan kayaknya dia itu cowok yang realis. Pokoknya nih ya, lu itu jangan patah semangat. Jangan sampai lu berpikiran atau berprinsip kalau lu tuh gak mau pacaran lagi. Rugi, rugi kali. Kayak gue nih, Gonta ganti. Cape sih. Yah, jangan kayak gitu lagi ya. Terima kasih ya. Gue emang sahabat-sahabat gue. Iya dong, Shay. Pasti. Gue akan selalu ada buat lu. Di saat lu susah, seneng, gue akan ada. Yah. Yaudah deh, kalau gitu gue pengen ke kampus. Banyak banget materi ketinggalan. Yaudah, gue juga sekalian deh. Gue ikut. Iya, ikut. Marah aja. Cap tulis, Shay. Ayo. Bro. Kayaknya... Andin gak bakal nerima cowok lagi deh, bro. Dia tuh takut kalau cowok yang keempat bakal mati lagi kayak kita-kita, men. Kasian juga sih, Andinnya. Sampai kayak gitu loh, dia. Kayaknya nih, kita harus cari cara buat ngasih tau sih Andin supaya dia gak ada pikiran kayak gitu lagi. Bener tuh. Tapi... Kayaknya kita butuh perantara deh, men. Maksud lo? Iya, maksud gue. Kita tuh butuh orang yang bisa nyampein maksud kita. Ke Andin. Tapi... Gue gak tau siapa. Ah, ramalan bintang lah. Yoke-yoke. Asmara Anda kurang membaik. Kayaknya udah seminggu di kiri gini. Kapan coba asmara gue membaik? Eh, Cok. Lu yakin nih? Hari ini si Andin kuliah. Yakin lah. Emang lu gak denger tadi Andin bilang mau ke kampus? Kau nih. Menyenang nih kuping lo dipasang makannya. Bro. Ini urusan kita gak balik kelar nih. Kalo kita belum menemuin orang yang bisa ngeliat kita buat bantuin masalah ini. Gimana dong? Iya. Iya, itu dia. Siapa dong? Jadi, gue gak tau. Aduh. Aduh. Ini siapa lagi lempar-lembar? Iiih, lu ya. Aduh, ngapain? Terus gak kayak giseng banget sih. Kau kena muka gue gimana coba? Iiih, ditanya bukan malam apa dijawab. Ngapain nendang-nendang ngebotol? Kau pernah muka gue gimana coba? Emangnya pada punya duit buat bayar operasio plastik muka gue? Aduh, lu bisa ngeliat kita bertiga? Iya, lu kok bi-bih sih sih? Beneran, lu. Heran ngeliat si Astri. Makin hari makin aneh banget ya. Iya, tau. Denger-denger katanya dia bisa liat hantu. Hah? Masa, lu kata siapa? Iban nih. Serem tau. Cabut juga. Eh, siap. Ya, emangnya kalo gue ngeliat kalian kenapa masalah banget, apa? Hah? Kok ini? Apaan sih? Eee, gini, gini, gini. Terserah lu mau ngomong apa aja. Ini, ngapain sih? Ya udah, terserah lu mau ngomong apa aja. Bebas, yang jelas. Kalo memang bener lu bisa ngeliat kita bertiga, kita bertiga itu mau minta tolong sama lu. Bantuin ya. Please, please. Hmm, biaya kosan, biaya kuliah. Kau yang dipiru. Punya duit gak? Gini jadi ya, kan di dunia kita kan gak ada duit nih, dunia hantu ya. Iya. Jadi, keperasaannya jadi ikhlasin aja, ikhlasin. Iya, orang ikhah sisain Tuhan lho. Hah? Tuh. Oh, jadi kalian bertiga ini makhluk astral. Oke, gue paham sekarang. Asal kalian bertiga tahun ya. Gue tuh gak pernah takut sana-nana dunia hantu. Gak pernah. Nah, sekarang kalian mau minta bertiga apa? Ah. Duh, Andin kemana sih? Emang dia gak masuk kuliah apa? Yuga ngubungin siapa sih? Aku yakin Yuga pasti ngubungin itu cewek nyebelin. Aku sedih deh. Cintanya Yuga udah berpaling. Aku harus ngelakuin sesuatu. Cia, Olicik. Sebentar lagi itu. Lu tuh bakal em, em. Tunggu, tunggu, tunggu. Lu kok bisa ngeliat gue sih? Lu ngomong sama gue? Emang lu bisa? Eh, lu siapa? Hih! Tidak banget sih. Ngapain? Ngapain sih lu? Ini nih, gue mau nunjukin. Bikin video-video sama foto-foto yang harusnya itu lo tau dari tiga tahun yang lalu. Video apaan? Ya udah sih, liat dulu aja. Enggak. Gue gak mau ngeliat video dari cewek aneh kayak lu. Ya ampun, Yuga. Biasa aja, Kiles. Ya ampun. Kiles juga kali ini tuh gue serius banget. Beneran, ini serius banget. Lo tuh harus tau sebenernya kayak gimana. Nih ya, tunggu nih. Gue cariin dulu nih. Nih, nih, nih. Nih, nih. Nih. Hei sayang, kita lagi jalan-jalan. Hehehe. Hehehe. Wuuuuh. Rani bener-bener keterlaluan. Hehehe. Jadi ternyata selama ini dia selingkuh. Hehehe. Dia udah bawain gue dong. Ya, jadi ya Yuga ya, hari dimana lo kepuncak ngejar-ngejar mobil dia itu tuh lo gak salah. Sebagai cowoknya lo tuh udah dibohongin sama dia. Hehehe. Kok lo jalan sama gue sih? Kacau ini orang. Ih, kenapa sih ini orang? Selingin banget deh. Ngapain sih lo bongkar-bongkar? Dia udah bener-bener kelewatan. Emang. Dan dia udah bikin gue ngerasa bersalah selama tiga tahun. Tega banget sih dia. Jadi, lo punya indera ke-6? Ya, gitu deh. Aduh, nama lo siapa? Gue lupa. Ya ampun Yuga. Ya, nama gue itu Astri. Aduh ya, selama ini gue ngejar-ngejar lo. Tapi lo gak pernah inget sama nama gue. Ampun. Iya, iya Astri. Eh, sorry ya Astri. Kalau selama ini gue jutek dan gue curigaan sama lo. Tapi sekali lagi, sorry banget. Kalau gue gak bisa ngebales perasaan lo. Soalnya gue, gue... Gue... Kan lo cinta kan sama Andin? Gue udah tau keles kalau masalah itu. Gue itu dapet pesem dari mantan-mantannya Andin. Kalau misalkan lo sama Andin itu harus sejadian. Para mantannya Andin? Iya, mantan-mantannya Andin bilang sama gue. Kalau lo sama Andin itu harus sejadian. Hah? Mereka ngomong gitu? Berarti mereka... Iya, mereka udah pada meninggal semua. Dan bukan Andin yang nyebabin mereka yang meninggal. Itu karena takdir Tuhan. Yaudah lah. Sekarang mending lo temin Andin lagi. Lo tau gak? Kayaknya tuh ya, Andin tuh suka deh sama lo. Eh, Andin. Andin, yang kondil lo kemana aja? Gue dari tadi nyariin lo, gue telponin lo. Enggak lo angkat. Baru aja gue mau rumah lo. Eh, gue gak kemana-mana kok gue ada di sini. Lo apa kabar? Kabar buruk. Kabar buruk? Kenapa? Iya, soalnya gue kangen sama seseorang. Berhari-hari gue kangen sama seseorang. Tapi orang yang gue kangen malah cuek. Siapa? Gue kangen sama mantannya. Terima kasih. —- Terima kasih. 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 Terima kasih.